Intro Sidang terhadap 4 terdakwa warga negara Malaysia atas kepemilikan 40 ribu butir pil ekstasi kembali digelar di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan dipimpin oleh Majelis Hakim Mengapul Pada sidang ini, 2 orang penyidik BNN Kepri pengacara Juhurin Pasar Ibu dan penyerima bahasa dihadirkan sebagai saksi verbalisan pada saat keempat terdakwa disidik di BNN Para saksi ini dihadirkan karena menurut para terdakwa pada persidangan sebelumnya mengaku tidak tahu jika uang sebesar 240 ribu dolar Singapura adalah uang hasil transaksi dari barang haram tersebut Di hadapan Majelis Hakim baik saksi BNN Kepri maupun pengacara dan penerjemah bahasa mengungkapkan bahwa para terdakwa tahu jika uang yang akan diambil dan akan dibawa ke Malaysia adalah uang hasil ekstasi Hal itu juga dipertunjukkan oleh para saksi BNN Kepri melalui video saat interogasi di kantor BNN Kepri Dhani juga mengatakan bahwa pada saat proses penyidikan petugas tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan terhadap para terdakwa seperti yang ditunjukkan dalam rekaman video di hadapan Majelis Hakim Usai mendengarkan keterangan para saksi Majelis Hakim menunda persidangan dan kembali dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum Dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Yang Hebat mengaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!